Jadi harus penuh perjuangan ya Ini daging semua ini Oh my god Masa sih? Telurnya Sumpah ini harus pake nasi sih Maaf ya guys Oh jengkol lewat-lewat Enggak, enggak ada apa-apa Ayo kalian nanti Oke gue coba deh biar laput serem Lu cari yang ada telurnya Fi Jadi bentuknya tuh kayak gini nih Tuh, besar banget nih cuy Tuh hampir sama kayak Apa ya aku bilang? Udang Tapi kayak ada ginian yang gitu Ada capitnya gitu Ketemu lagi sama Aidilu Fikri disini Dan hari ini aku lagi ada di Kepulauan Meranti Riau Aku bareng sama Fikri Bintang Pandura lagi makan tuh asli Sama Yopi Kadei cuy Hai, hari ini sorry ya Hari ini kita mau mubeng 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 Seafood yang endol banget disini Hmm Ini tuh cuma ada di Kepulauan Meranti sih Nah ini first time buat Yopi sama Fikri Nyobain Mark Ohe Oke Aku sih udah sering makan sih kalo mau makan mako He Nafi Kri sama Yopi ini baru pertama kali makan mako He cuy Cus Jadi bentuknya tuh kayak gini nih Tuh Besar banget nih cuy Gila 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 Jadi bentuknya itu hampir sama kayak apa ya Aku bilang Udang Tapi kayak ada ginian yang gitu Ada capitnya gitu Dibilang udah Iya Bukan Kalo pernah nonton vlog aku sih aku udah sering makan ini sih Kalo di Kepulauan Meranti Dan ini gede deh Gede banget Gede banget Sumpah Kayak kita makan itu Di sini ada apa semua Kak Hah Ada semua isinya deh Coba ya Wow Bunggunya tuh Kampung banget Endul Enak banget Enak banget Atli deh Enak banget Serius Lu Kiri gak penasaran sih Cus Cus Fik Jopi apai jongkok loh gili Enak banget Bunggu bukan apa ya Bungbunya tuh bumbu Kampung banget Yang beda Kalo makan di kota-kota tuh Gak akan pernah ngerasain bumbu yang kayak gitu Waduh dagingnya Guys dagingnya kok banyak banget Tapi jujur ya Aku gak bisa makan dulu Kepitika ini gak kenapa caranya memang Gimana tuh cara yang makan ketika-kota Ini bumbunya enak Ini masih ada dagingnya gak sih? Masih Oh Oh Uuuuuh Uuuuh 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 Asli ya Sumpah sih ini enak banget Aduh enak banget Uuuuh Uuuuh Aku tuh gak terlalu menyuka Seafood ya Tapi Kali ini Kali ini aku harus bilang Aku ngajin gak suka seafood Uuuuh 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 Ini sama gak sih Kalo orang dua seafood yang hidupan dengan jalan-jalan Beda dong Beda sih Kalo Makohe mah cuma Daerah-daerah kayak gini aja Aduh enak banget Daerah-daerah payau gitu Aslinya tuh kayak gini bentuknya Jadi dia tuh kayak antara pitting dan Jadi gimana sih? Bentuknya Ini Kayak kalajengking gitu Kayak kalajengking gitu loh deh Bentuknya tuh Nah ini bentuk aslinya nih Jadi yang kita makan nih Yang udah pecah belah ini Bentuk aslinya begini nih guys Itu gede loh ini Gede banget Gede banget Jadi harus Penuh perjuangan ya Ini kalo belum dimasak kayak gini Kayaknya Serem-serem gimana deh Oh my god Tapi kalo dimasak Beuh Ini daging semua ini Telurnya Oh my god Masa sih Telurnya Sumpah ini harus pake nasi sih Maaf ya guys Jenggol lewat jenggol Enggak 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 Ternyata kayak Lobster tapi bukan lobster Kalajengking bukan kalajengking Tapi ini bukan hidup di laut kan ya Bukan Bukan Kayak dua alam gitu gak sih dia tuh Langit bumi bersaksi Dua alam ya Itu enak serem ya Hmm Ini masih ada Oh Oh bayi Masaknya gimana kayak gini Enak gak Enak Enak bu Ini yang ini Yang ini hidupnya dua alam Hmm Di darat Di laut Oh oke Betul-betul Beneran dua alam Di darat dan di laut Ayo kalian nanti Oke gue coba deh Biar lambut serem Jadi Lu cari yang ada telurnya Vi Saatnya kita makan makohe Nyacu Ini badannya sih Dagingnya Dagingnya Enak banget Kayak apa sih ya Bumunya kayak Lada hitam ya Kayaknya Oh iya bener-bener Ya kan Ada pedes-pedes gitu Ini makohe nya itu Aku lebih suka tuh makan makohe itu Nggak kubas Makan sama kulit-kulitnya Nah Oh iya suyusan Kalau bagian tangan-tangan itu Enak Ranti-granti gitu loh Kalau kalian ke daerah meranti Memang wajib banget sih Kalau gue bilang Coba ini Coba ini Karena nggak semua tempat ada Ini kayak besi gitu loh Besi Iya serem banget Gue agak Takut aja Dikirin makanya Apa gitu banget gak Iya Ini dia kerepotan banget Iya sesuanya Sebenernya kalau pakai kepiting kan Asyapitannya tuh Ada ke situ Oh iya udah Aku udah mulai alergi guys Perih banget tangan Ya udah selesai dong Enak ya Dibilang kepiting tuh bukan kepiting ya Jadi area dagingnya tuh lebih banyak Mana sih tadi yang utuh nih Sorry ya Aku ambil ya Jadi di area ini tuh Ini dagingnya banyak banget Nah Nah tapi aku paling suka nih bagian kecil-kecil itu tuh Kayak manis Kering-kering gitu Manis Terus ditambah lagi bumbunya tuh Yang meresap sampe ke dalam itu Haa Baru pertama kali makan Mudah-mudahan aku gak alergi Aku sama lobster alergi tuh Kepiting sih enggak Apa sih ini Menurut kalian ini apa Kalau menurut aku sih Ya mako Apa kok Makohe Makohe namanya Udang bukan Lobster bukan Kalau kepiting mah ini jauh banget Kayak itu Kayak Kalah jengking Kayak Ya bener-bener kalah jengking Nah ini Kalau jengking kan Ini penjapitnya tuh Ini enak banget Tapi serius guys Ini serem Pertama tadi mau makan aku Sumpet Tapi enak banget Beneran Bumbunya sih Gila Bumbunya enak banget Fik rasanya kayak gimana Fik Enak banget bumbunya Jujur gue tuh orangnya Agak-agak Farno Karena gue tuh alergi Makanan Seafood Tapi kalau Tapi saking enaknya Tuh liat Gue nambah nasi dong guys Nambah dong ya Wah Wow Liat dong Itu tuh udah Kuning-kuning tuh Apa Telurnya cuy Oh my gosh Kita buka deh Aku suka banget Itu Gemuk banget Dan liat dong Rata-rata isinya tuh Telurnya semua Enaknya parah sih Kalau lagi kundit-kundit gini Enak banget dong makannya Tapi kadang-kadang Kadang kulus juga sih Kadang gak ada telurnya Daging-dagingnya doang Tapi Ini Emblekoing Asli endol banget Aku udah makan banyak banget ini Ada isinya Kita coba buka sampe panjang ya Dapet gak ya Parah sih ini Parah 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 Uji Emang makohesi wajib sih Kalau aku bilang Harus banget kita nyobain ini Oh 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 Sayang nih Asal ada isinya nih Jangan sampai ada disiasiakan Langsung Dikit lagi Dikit lagi perjuangan kita Kalau yang penasaran makohesi itu bentuknya kayak gimana Kalian bayangin aja Kalau yang namanya Udang sama kalajing ini disatuin Tuh Ini bagian badannya Ini bagian badannya Dan ini isi semua coy Langsung kita lahap Hmm Anak aja Lupa nomor tua ini Kalau kayak gini ceritanya Buat semuanya Yang udah nonton Jangan lupa di YouTube channel Aku dengan cara like komen Sama subscribe channel Adi Fikri Dan loncengnya Jangan lupa di nyalain Kita masuk kembalian Lupa di subscribe ya Uuuu Dadah Bye Sub indo by broth3rmax